Masih di program HOTEKONOMI, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, Bapak Madu Sepertika dan Pengamat Kelistrikan Bapak Fabi Tumewarkan, Poppy Zedra akan menyampaikan sejumlah data terkait pembangunan sektor kelistrikan di Indonesia. Silahkan Poppy. Ya, terima kasih Wiki dan juga Pemirsa. Pemerintah terus membangun untuk menambah kapasitas pembangkit di Indonesia. Seiring makin meningkatnya kebutuhan di tahun 2017 dan target kapasitas terpasang pembangkit sebesar 62 GW tidak tercapai karena beberapa faktor dan hanya terrealisasi sekitar 60 GW saja. Mari kita lihat datanya bagaimana kapasitas terpasang pembangkit ini. Dari tahun 2014 kita lihat 53 GW, kemudian juga terjadi kenaikan di 55 GW, hingga tahun 2018 ini targetnya adalah 65 GW. Dan konsumsi listrik tercatat semakin meningkat setiap tahunnya dan di tahun ini konsumsi bahkan diproyeksi mencapai 1.129 kWh per kapita. Ini kita lihat saja datanya bagaimana konsumsi listrik dari tahun 2014 menuju ke tahun 2018 untuk mencapai target. Ini 2014 terlihat 878 kWh per kapita, kemudian meningkat lagi 900, kemudian tahun 2016 terjadi lagi peningkatan di 956, dan akhirnya di tahun 2018 ini targetnya adalah 1.129 kWh per kapita. Lalu bagaimana dengan perkembangan peningkatan rasio elektrifikasi? Ada kenaikan yang cukup besar sebenarnya, yaitu 10% terhitung sejak tahun 2014. Kita lihat rasio elektrifikasi di Indonesia ini. Dari tahun 2014, persentasenya berada di angka 84,35%, kemudian meningkat 2015 di 88,3%, dan juga tahun 2017 ini juga terjadi peningkatan di 94,91%. Dan tahun 2018 ini 95,15% untuk targetnya, sementara tahun 2019 ditargetkan 97,35%. Demikian kembali ke Anda, Wiki. Iya, Popi, terlepas dari cukup pesatnya kenaikan rasio elektrifikasi, bagaimana sebaran pemberataannya, terutama bagian, ataupun bagaimana perbandingan antara pulau dan juga provinsi di Indonesia? Iya, betul sekali, Wiki. Memang ada perbedaan yang cukup lebar di beberapa daerah di Indonesia. Di Pulau Jawa, misalnya, rata-rata rasionya telah mencapai 99,99%. Namun di dua provinsi dengan rasio terendah, yaitu NTT atau Nusa Tenggara Timur dan juga Papua, ini masih tertinggal sekitar 60%. Kita lihat datanya, sebaran rasio elektrifikasi di Indonesia, ini kalau kita lihat di Pulau Jawa, Banten ini masih berada di angka 99,99%, dan ini sama dengan DKI Jakarta, Jawa Barat. Tapi di sini yang agak kecil adalah Jawa Timur, yaitu 92,43%. Terus kalau kita lihat lagi di Sumatera, ini sebarannya terlihat rasio elektrifikasi di 2017, Bangka Belitung, ini hampir sama dengan Sumatera Utara, Aceh, tapi yang agak kecil ini 91,4% adalah Jambi. Kemudian kalau kita lihat juga, ini masih di daerah Sumatera juga, sebarannya seperti ini, Riau ini di 80,26%. Kemudian kalau kita lihat di daerah Kalimantan, sebaran rasio elektrifikasinya di tahun 2017, ini Kalimantan Timur yang paling tinggi, 99,77%. Sementara Kalimantan Tengah di 77,55%. Kemudian di daerah Sulawesi juga, ini yang paling tinggi adalah Sulawesi Selatan di 96,42%. Dan kalau kita lihat di daerah Bali dan juga Nusa Tenggara, ini Bali sebaran rasionya di angka 98,63%, Sementara NTB di 81,55%, dan NTT ini rendah di 60,74%. Kemudian kalau kita lihat lagi di daerah Indonesia Timur, ini seperti Maluku Utara, ini sebaran rasio elektrifikasinya cukup tinggi di 93,86%. Sementara Papua Barat ini juga berada hampir di angka yang sama, 93,77%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Wiki Adrian. Ya baik, terima kasih Popi atas informasi yang sangat elaboratif dan pemirsa hutan ekonomi akan kembali selanjutnya berikut.